Saya Jenu memperkenalkan diri, saya Dr. Kamal, saya sebagai host pada acara sore hari ini, yaitu acara Continuing Course Safety and Protection, tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi, serta penggunaan APD untuk praktek sehari-hari. Yang terhormat Dr. Muhammad Soifi, spesialis otopedi konsultan, sebagai Ketua Tim Mitigasi di wilayah Jawa Timur. Yang terhormat juga Dr. Muhammad Hud Suhargono, spesialis obsetri dan ginekologi konsultan, sebagai Wakil Ketua Tim Mitigasi di wilayah Jawa Timur. Yang kami hormati Dr. Dr. Agung, Dwi Wahyuwe, MSI Mketlin, spesialis mikrobiologi klinik. Yang kami hormati Dr. Dr. Ade Armada, SSH MKP, sebagai pembicara dan moderator pada sore hari ini. Juga yang kami hormati pula seluruh teman sejawat, pengurus, panitia, dan peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Sekali lagi di Continuing Course Safety and Protection yang kelima, tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi, serta penggunaan APD untuk praktek sehari-hari. Sebagai informasi, Continuing Course Safety and Protection ini, kami adakan rutin seminggu sekali untuk memberikan edukasi, memberikan informasi, juga diskusi tentang agar tenaga kesehatan, khususnya dokter, bisa maksimal melindungi diri sendiri dan juga bisa maksimal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Acara ini diselenggarakan oleh tim mitigasi Satgas COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Baik, izinkan saya membacakan susunan kegiatan pada sore hari ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah acara inti pada sore hari ini, yaitu pemberian materi, dilanjutkan dengan tanya-jawab dan diskusi yang akan dipimpin oleh moderator. Selanjutnya terakhir, akan ada pengumuman door price, berupa dua buah kaos polo dari tim mitigasi dan satu tumbler dari ITW Jawa Timur. Dan kami tutup acaranya setelah itu. Baik, kita mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara sore hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya dan Himna IDI. Bisa dibantu panitia, monggo. Bisa dibantu panitia, monggo. Bisa dibantu panitia, monggo. Bisa dibantu panitia, monggo. selamat menikmati 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 harus selamat menikmati 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 di wilayah jahat timur adalah melakukan webinar tapi webinarnya ini strateginya sekarang materinya diminimalisir gitu tapi intensitasnya nggak diperbanyak ya jadi kalau biasanya webinar itu banyak banyak pembicara begitu kita ingin strateginya sebentar saja satu jam tapi kita ingin lebih sering melakukan webinar sehingga semangat untuk saling mengingatkan dan sebagainya tenaga profesional ini akan selalu diingat oleh teman sejauh sekalian sekarang sudah sampai ke continuing course ke-5 dan Alhamdulillah pada sore hari ini pembicaranya luar biasa ini sobat saya dan saya kira sudah sangat-sangat intens melakukan apa sosialisasi dan sebagainya mengenai keselamatan api kemudian dengan jalanin infeksi dan sebagainya dokter Agung ini mulai Maret kemarin kita bersama sudah usaha memastikan teman-teman sejawat mendapatkan pengetahuan cukup melalui APD dan rasanya ini pengetahuan ini akan terus harus kita update sesuai dengan apa perkembangan pengetahuan kita yang terbaru sehingga dan kita selalu mengingatkan teman-teman sejawat kita dalam melakukan tugas sehari-hari di di praktek sehari-hari karena memang kelihatannya memang trennya penularan dari teman-teman ini terbanyak sampai sekarang 42 orang di Jawa Timur dan terbanyak kelihatannya teman-teman dari dokter umum yang melakukan praktek sehari-hari tantangan kita bersama dan mungkin nanti kita bisa diskusi dengan para ahli disini juga ada moderatornya luar biasa terima kasih Pak Adi Armada sami-sami dokter saya kira demikian semoga acara pada sore hari ini bermanfaat dan dijata sebagai amal jariah kita bersama saya topik balidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada dokter Muhammad Kudzu Hargono spesialis obstetrian ginekologi konsultan menginjak acara inti pada sore hari ini yaitu penyampaian materi tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi serta penggunaan APD untuk praktek sehari-hari kepada moderator dokter dokter Agung Dwi Wahyuwe MSCM Ketlin spesialis mikrobiologi klinik kami persilakan kita balik mas saya terima kasih mohon maaf terakhir yang presentasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat datang teman-teman semuanya para senior semuanya Alhamdulillah pada sore hari yang cukup rindang ini suasana dan hangat dan sejuk ini kita bertemu disini terima kasih pada tim intikasi yang pada hari ini pada dokter Muhammad Soifi pada dokter Muhammad Hud sangat dok ini topiknya sangat sangat kami perlukan disini dokter umum disini terutama juga pembicara yang luar biasa dokter Agung nanti ini kita hari ini membicara tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi setelah penggunaan APD untuk praktek sehari-hari seperti kita ketahui teman-teman semua sehat semua bahwa ternyata total hari ini dokter yang terkena se-Indonia 194 orang data yang update hari ini tadi kemudian diantaranya itu 103 adalah dokter umum secara nasional ini yang meninggal ya kemudian di Jawa Timur ada 23 orang dokter umum yang meninggal jadi amat sangat ya berdampak sekali terutama disini teman-teman dokter umum disini semua hari ini semuanya kita bicarakan mengapa hari itu terjadi paling tidak menjadikan refleksi bagi diri kita sendiri atau teman-teman semua yang ada disini yang ada di layanan dan praktek primer disini ya saya kira tidak berpanjang kata hari ini pembicara yang luar biasa yaitu dokter dokter Agung Dwi Wahyu MSI Mket Klin SPMK kami persilakan dokter Agung untuk memulai materinya terima kasih terima kasih materi kali ini tentang tata laksana pencegahan dan pembicaraan seksi serta penggunaan APD untuk praktek sehari-hari pada saat dihubungi saya tahu materinya ini cukup sulit juga ya karena mungkin berhubungan dengan konteks apa yang kita lakukan sehari-hari padahal kita banyak bekerja di rumah sakit tentunya ini praktek sehari-hari ini pilihan APD-nya juga berbeda kita mulai saja yang kita bicarakan yang pertama adalah pendahuluan COVID-19 kemudian nantai penular COVID-19 kuas badan isolasi kemudian APD pada praktek sehari-hari yang akan kita bicarakan kemudian kesimpulan ya kalau kita ketahui Liau sudah menyebutkan bahwa penyakit yang saat ini beredar ini adalah COVID-19 kemudian penyebabnya adalah dan kita tahu COVID-19 sudah berulang tahun untuk pertama atau kesatu ya mulai 8 Desember ya itu di Wuhan tapi kita nanti mendapatkan ulang tahun COVID-19 di Indonesia pada tanggal 1 Maret ya jadi masih menunggu tapi kalau Wuhan sudah duluan ulang tahun kita 1 Maret ya kalau kita lihat situasi global ya angkanya menaik tetap naik ya kemudian angka kematiannya tinggi ya cukup naik kalau kita lihat grafiknya ini ya dari kurva epidemiologi semuanya naik angka kematiannya juga naik ya secara global jadi PR besar ini tidak hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia ya jadi yang kita hadapi adalah kejadian secara umum ya perbandingan antara Regio WHO kita berada di SOS ya kalau kasusnya mulai turun ya kematiannya tetap ada walaupun sedikit ya dibandingkan yang lain ya kita mendingan ya kita Regio nomor 3 ya setelah Amerika dan Eropa yang sangat tinggi kemudian baru Asia Tenggara sedangkan Cina ini di Western Pacific ini rendah sekali Cina ini kelihatannya dulu pertama awal tinggi tapi sekarang kalah dengan negara-negara lain ya bagaimana dengan Asia Tenggara ya grafiknya ini sangat menawan karena apa ada kuncangnya dan kita turun ya ini menyenangkan ya harapannya kalau bisa turun terus jangan sampai naik lagi ya kalau naik lagi ya kita rekodin ya kemudian dari data epidemiologi ya ternyata kasus terbanyak pada usia 25 sampai 64 tahun ya ini kasus terbanyak ya kemudian baru mulai muncul usia lanjut 65 plus dan usia 15 sampai 24 jadi ini adalah kasus terbanyak usia 25 sampai 64 sedangkan angka kematian terbanyak adalah pada usia 65 plus ya ini termasuk mba-mba ini rentang tapi jangan lupa ada kematian juga yang dibawa ke usia mba-mba ya sekitar usia 25 sampai 64 tahun ya ini mulai merangkak naik awalnya memang banyak yang meninggal pada usia lebih dari 65 tahun tapi sekarang mulai pada usia 25 sampai 64 tahun kalau kita lihat Indonesia di mana Indonesia ini juara 2 di Asia Tenggara ya dan penyebarannya adalah community transmission jadi kadang-kadang ada tiga syarat komunisi transmission dari WHO bahwasannya kasus tidak berhubungan terangga dengan rantai infeksi karena tidak jelas ini terus tertularnya di mana yang kedua adalah kasus ditemukan pada saat kita melakukan pemeriksaan jadi kalau tanpa pemeriksaan sulit kita temukan kasus yang ketiga ya terjadi klaster yang paling overlapping wah sulit ini kita menentukan klaster ini masuk mana kemudian kita ketemu di mana kalau rumah sakit malah sulit kita laca ya dan terakhir bisa dilihat 9 Desember ini kita sudah sampai ke total confirm 500an mungkin sekarang 9600 total kematiannya 18 ribu dan kondisi Indonesia masih tetap terutama Pulau Jawa tetap merah ya kalau kita lihat timelinenya kemarin 8 Desember ini ulang tahun karena pertama kali kita ditemukan 8 Desember selamat ulang tahun Covid-19 di Wuhan tapi kita nanti mendapatkan ulang tahun Covid di Indonesia adalah tanggal 1 Maret semoga ulang tahunnya tidak meriah di Indonesia kalau meriah banyak mati kemudian saya berusaha menjelaskan kasus ini menggunakan the art of war nya Sun Tzu ini sempat kita bicarakan berkali-kali bagaimana kita tidak menggunakan the art of war tapi akhirnya ya kalah terus Sun Tzu memberikan satu statement yang pertama adalah know your enemy jadi syarat pertama ini kalau perang kita harus tahu musuhnya seringkali kita ini tidak mengerti musuhnya masker tidak pakai semua tidak pakai akhirnya musuhnya karena kita tidak tahu musuhnya siapa sebenarnya musuh pada saat kita berpelang-pelang Covid Sarkov-2 musuhnya Sarkov-2 ini berkembang tidak sangat cepat dalam satu hari saja dia bisa mampu menginfeksi sehingga kalau seseorang dekat ada kontak rat maka satu hari positif jadi cukup horor kemudian dia membuat struktur yang seperti ini terutama daerah spike ini gampang sekali mengalami mutasi sampai saat ini ada mutasi spike yang menyebabkan dia bertambah ganas dan infectivity nya cukup kuat kemudian kalau kita lihat gambarnya di dalam ini ada genome genome ini gampang sekali mutasi ini yang kita deteksi menggunakan PCR ini yang kita deteksi tapi beberapa terutama di Eropa virus ini gampang sekali mutasi di bumi Amerika ke-3 adalah Asia dari mana asalnya teori pertama menyatakan dari kelelawak kemudian anda bilang lewat ternggiling atau lewat ular tapi ya persehatan lah dengan banyak teori itu yang terpenting adalah sekarang kita mendapat di covid-19 menyebabkan negara kita tapi yang terpenting sebelum covid-19 ini muncul ternyata ditemukan virus pada kelelawak sehingga teori konspirasi yang menyatakan ini dibuat di institus Wuhan ya ini ditolak mentah-mentah oleh para asma ya kemudian ini kita lihat mutasi strain di Indonesia ada beberapa strain yang mutasi 10x 15x 20x rata-rata strain yang masuk ke Indonesia ini sudah mutasi 20x jadi berbeda dengan induknya di Wuhan jadi jangan harap nanti strain-strain yang masuk di Indonesia menyebabkan infeksi yang ringan tidak musik kita sudah saktif banget sudah mutasi 20x dan ini tidak sama dengan induknya di Wuhan malah strain yang berasal dari Jakarta ini mendekati dia mutasi ke 25x jadi semakin berbeda dengan induknya di Wuhan kalau kita lihat di Indonesia satu strain yaitu strain G ini sudah 65% masuk ke Indonesia dan pada tanggal 31 Juli ini 100% strain di Indonesia adalah strain G yang mana ya bagaimana strain G di Jawa Timur nah ini kemarin sempat kita bicarakan ada beberapa daerah sudah virusnya yang kita terdeteksi sebagai strain G yaitu di Situomo di Situarjo di rumah sakit UNER ini malam mutasi 2 sekali juga jenis mutasi terjadi di Situarjo juga di RSAL dengan beberapa lain rumah sakit swasta yang lain bangil pasuruan ini Dr. Good masih aman tapi sewaktu-waktu ini berubah jadi gini kita harus berhati-hati kondisinya seperti ini strain yang kita hadapi adalah strain ganas kemudian kalau kita sudah tahu musuhnya bagaimana musuh ini menyebar dan menular kalau hanya tahu tahu virusnya nyebarnya tidak tahu maka susu menyerangkan bagaimana mereka menular kita harus lihat ada 6 rantai penular kalau kita belajar BPI ada yang pertama kita tahu penyebabnya adalah yang bisa tertular adalah yaitu orang-orang dan dia bisa menempel di alat dan di dewan kemudian mereka keluar dari sumbernya secara secrete, droplet, dan secrete kemudian cara penularnya lewat direct kontak lewat alat-alat tadi lewat droplet dan air coat terutama suatu tindakan yang mengalusirkan aerosol bagaimana cara masuk ke tubuh kita atau ke pasien lewat tiga lubang yaitu mukosa memberan respiratori mukosa memberan di mata kemudian mukosa memberan si air track atau di mulut jadi tempat masuknya virus ini adalah tiga ini maka yang kita lindungi adalah tiga yang ada di kepala kemudian siapa saja yang terkena diabetik penderita dengan immunocompromis penyakit cardiovascular jadi kalau darah tinggi ya ini adalah potensi rute penularan dari hewan ke manusia kemudian dari manusia bisa ke manusia atau ke lain-lain sampai ke anak-anak juga penularannya lewat kontak kemudian tidak langsung melalui melalui aerosol tidak akan melalui aerosol pekal oral kotona manusia ini pada bayi dan anak-anak kemudian zoonosis lewat kucing kelelawar peret beberapa waktu yang lalu di New York dilaporkan ada harimau tapi beberapa hari ini dilaporkan ada singa dan pawangnya ini juga terlalu singa dan pawang ini penularan bisa dilihat ini droplet seperti ini sedangkan droplet dan apa namanya aerosol bisa terjadi karena pesim partikelnya seperti ini sehingga kalau bisa di ruang tunggu tempat praktek anda para pasien harus pakai masker ya sakit tidak sakit harus pakai masker kemudian covid mengeluarkan pada hewan harimau singa peret kucing kelihatannya pada anjing sedikit ditemukan pada tikus juga tidak tapi pada hewan-hewan seperti ini kemudian pintu masuk covid-19 kedalam tubuh kita ada tiga yaitu mata, hidung, dan mulut jadi ini yang harus kita lindungi berikutnya efek musuh kita ini buat kita itu apa sih kalau kalau saatnya covid-19 ini menginfeksi kita adalah kejala klinis sekarang kejala klinisnya sampai melebar sampai ke delirium dan seterusnya dulu kita menemukan anusmia di gesia dan seterusnya kemudian kejala klinis awal kemudian 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 ini biasanya saat ini ini tidak muncul semua yang kita dapatkan tahu-tahu sesak masuk ICU jadi ini maksudnya covidnya sudah malah pinter sekarang GPL tapi langsung sesak masuk ke ICU kejala-kejala ini akan muncul setelah mereka masuk ke ICU dulu ini muncul pada saat dia isolasi atau dilawat tapi sekarang tidak muncul demam tidak muncul kadang-kadang beberapa rumah sakit saya tanya termalgan ini berguna atau tidak berguna dok tapi dulu tapi sekarang pasien-pasien tidak berguna tapi lalu sesak kemudian langsung masuk ke ICU jadi termalgan ini agak tidak ada gunanya pada virus jenis ini kemudian jangan lupa komorbiditas ini anda pada saat melakukan praktek harus melakukan risk assessment apakah anda termasuk komorbid di sini kalau anda termasuk komorbid di sini maka anda harus selektif untuk memilih pasien yang kedua APD-nya dilengkapi kemudian jumlah pasien yang membludak di praktek anda ada kurang ya jangan sampai berjubel kemudian di platasi misalnya satu jam ya sekitar 3-5 pasien jadi itu yang anda jangan sampai satu jam anda cepat-cepatan lalu pasien yang membludak wah ini akan mengalami kondisi yang burung ya ya siapa saja komorbiditas itu lagi fisia kortensi diabetes penyakit bantung penyakit bulu darah penyakit binyal penyakit kanker perokok dan asma juga masuk di sini kemudian seringkali kita temukan komorbiditas ini pada pasien dengan kondisi berat dengan mengimbulkan kematian kematian pada covid ini banyak saat ini mungkin tidak terlalu bermasalah untuk apa namanya menggunakan pasien dulu sempat belum masalah tapi sekarang karena penyakit cepat ini bisa kita lakukan dengan baik jenazah covid ini merupakan social transmission sehingga jangan sampai kita kontak dengan jenazah tanpa PD maka kita tentang terinfeksi karena jenazah kalau kita tepuk dadanya maka akan keluar dari mulut dan di dunia virus-virus ini dalam bentuk aerosol berapa lama beberapa waktu yang lalu orang bertanya oh 7 jam ini tidak bisa menghasilkan aerosol tapi dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh post-mortem di Amerika ternyata seminggu ini jenazah pun bisa menularkan selama cairan tubuhnya masih ada dan masih tazah ya apalagi dibandingkan ini kan bisa masuk ke keadaan baik hidup sehingga yang terjadi virusnya ini bisa keluar lewat cairan tubuh itu terus kemudian imunitas terhadap covid Anda bisa lihat pada kondisi saat ini tidak ada vaksin bukan dalam arti vaksin oh vaksinnya sudah datang enggak maksudnya adalah Anda belum diberikan vaksin no treatment tidak ada terapi yang bisa kita gunakan secara debilitas sehingga virus yang masuk itu apakah vaksin dan imunitas kita kalau seandainya genetik kita pas imunitas kita benar melakukan eliminasi kita sehat tebal tapi kalau seandainya genetik kita salah imunitas kita tidak siap maka akan terjadi sakit contoh apa salah satu yang diteliti di Eropa yaitu tentang keterlibatan golongan darah golongan darah yang protektif adalah golongan U jadi yang sudah punya golongan darah U ya Alhamdulillah tapi untuk golongan darah A ya harus hati-hati karena tidak protektif golongan darah bagaimana dengan golongan darah lain semua punya potensi yang sama dengan A tapi yang paling bagus adalah golongan darah U kalau golongan darah ini tidak bisa dipindah-pindah jadi repotin mau pindah terampusi atau tidak bisa tetap seperti ini kalau sudah sakit maka bisa menjadi ringan atau sedang tapi atau berat yang menyebabkan ini adalah selain genetik itu adalah komorbit tadi kenapa? karena pada kondisi kormorbit reseptornya meningkat dan berisiko sekali dirustasi perkembangannya cepat apalagi sudah mutasi ya bagaimana dengan kondisi vaksinasi plasma convalescent sama kita tidak ada jaminan kalau orang divaksinasi tidak terutup apa vaksinasi ini protektif ini masih tarik ulur ya ini penelitiannya ada yang proteksi 97 ada yang sampai low sekali ya kemudian plasma convalescent diambil dari mana? plasma convalescent ini paling bagus pada kondisi yang berat tapi pada kondisi OTG jadi plasmanya terutama anti-bodi terhadap covid hilang jadi tergantung beberapa literatur menyatakan plasma convalescent tidak tergantung kemudian vaksinasi ini masih nunggu literatur terakhir menunjukkan vaksin yang paling bagus adalah vaksin yang diteteskan dimukosa dan bukan disuntikkan tapi ternyata semua sel vaksin yang saat ini ada semua disuntikkan jadi kelihatannya agak kurang benar maka kita harus melakukan stabilitas sistem imun sistem imun kita pada kondisi pandemik kita perlu secara stabilitas supaya stabil ya hidrat cukup dan tidur olahraga menjaga kebebaran hidrat stres hidrat higien sanitasi privasi masker dan higien ini ternyata bisa menurunkan kondisi infeksi covid ya vaksin kita masih menunggu karena belum sepenuhnya diperlakukan nah yang terpenting adalah kita harus tahu bagaimana cara strategi kita memerang memenangkan keperangan yang kita ada di melawan covid ya karena kalau enggak enggak tahu taktik wah jelas kalah kita nah ini kita ambil dari sumus juga yang terpenting adalah metode mutus rantai penularan rantai penularan ini terjadi mulai dari skup yang kecil yaitu individu sampai skup yang besar yaitu SDB tapi kita bicarakan yang sering kita lakukan ini adalah hirarki bagaimana kita mengontrol proses infeksi yang terbaik adalah eliminasi penyebab yaitu penyebabnya yaitu pokoknya harus kita hilangkan ini yang paling bagus ya sangat efektif tapi yang kurang sangat efektif ini adalah PPI kenapa ini tergantung orangnya budayanya kadang-kadang ini kita ini kan barusan-barusan aja lebih lawong kalau seandainya sudah agak tidak ada orang karena markernya ya akan melorot dikit hidupnya kelihatan dan turun jadi PPI ini yang paling bawah ya nah bagaimana cara mengontrol covid ya di tempat kerja dan seluruhnya tentunya eliminasi yang pertama kemudian substitusi ini kedua engineering control ya engineering control ini paling harus kita lakukan di tempat praktek karena disini kita harus siapkan misalnya masker untuk maset yang batuk dan pilek atau bersih ya kemudian kita harus siapkan ventilasi yang khusus ya lama ini praktek kita tertutup maka ventilasinya harus berubah ya apakah praktek dengan timbu terbuka mohon nggak silahkan pertukaran udaranya harus diatur minimal ada 12 kali ya kemudian administrative control ya kita harus tahu resiko yang terjadi pada kita pasien kita nanti kita secara kepedal ya yang terakhir adalah PPI jadi APD ini adalah pertahanan terakhir jadi kalau seandainya kita sudah tidak bisa melakukan apapun APD dan ini paling lemah ya yang dilakukan oleh CDC adalah untuk semua pasien kita harus melakukan secara precaution yaitu head hygiene, tarung tangan, masker, gel penutup wajah, gel penutup air dan seluruhnya ini kita lakukan, tujuannya adalah pada semua pasien ya kemudian kita juga melakukan kalau seandainya kita ketahuan pasiennya ini memang pilihan satu dan lain-lain maka kita akan melakukan kuasa pada transmisi yaitu kontak droplet dan aircon yaitu kita manage pasiennya kemudian kita perbaiki kondisi kita terutama APD-nya sesuaikan dengan kontak droplet dan aircon kalau kita menjarakan isolasi penderita ada dua jenis isolasi yang pertama adalah pada pasien yang terinfeksi maka tujuannya adalah kita melakukan isolasi terhadap source karena orang ini bisa menginfeksi orang lain sehingga orang ini harus dikurung nah ini adalah seperti isolasi mandiri kemudian isolasi pasien yang ada di rumah sakit dan seterusnya kemudian bagaimana ada isolasi yang berikutnya jadi kalau seandainya kita punya susceptible patient pasien yang rentang, gampang tertular maka kita lakukan protective isolation semacam isoma tujuannya adalah supaya dia tidak tertular terutama pada anak-anak, pada ibu hamil dan lain-lain kita lakukan ini bukan kita kurung di penjara tapi tujuannya adalah melindungi mereka supaya mereka tidak tertular berikutnya kita harus mengetahui self-protection your self-protection ini apa yang anda siapkan untuk tubuh anda pada praktek umum kita lakukan risk assessment dulu apakah anda ini pada saat praktek ini usia lanjut gimana ya tadi 1% di buat WHO usia di atas 65 atau punya komorbid kalau seandainya anda usia lanjut komorbid tentunya anda harus hati-hati karena berikut itu tertular kemudian ketersediaan APD sesuai tindakan dan jenis pasien anda ini praktek dengan banyak tindakan apa saja misalnya pasiennya banyak yang anak wah ini harus buka mulut atau batuk pilok wah harus buka mulut menggunakan tang sepatel dan lain-lain ini berisiko menghasilkan aerosol jadi berbahaya kemudian jenis pasiennya apa kalau pasiennya aman-aman aja misalnya klinik kecantikan kemudian bila tindakan sering masalah aerosol seperti dokter gigi kan semua pasiennya maka tingkatan APD nya meningkat tidak hanya APD yang digunakan untuk dasar itu tapi tidak tingkat 1 atau naik ke tingkat 2 sampai ke tingkat 3 kemudian batasi jumlah pasien dulu pasiennya seri sampai 200 tapi sekarang dikurangi saja kemudian jaga jarak tempat duduknya dan seterusnya harus diatur kemudian jamnya juga harus diatur kalau nanti datangnya jam sini supaya tidak kumpul di ruang tunggu praktek ruangan harus terbuka dan harus modifikasi aliran udara dengan jendela atau pintu terbuka kalau seandainya ruang prakteknya tertutup tidak ada jendela maka pintunya buka sehingga ada aturan aliran udara bagaimana Anda harus mengatur aliran udara tentunya Anda bisa modifikasi bisa menggunakan apa saja yang penting ada aliran udara supaya tidak berputar di situ beresiko jadi dari praktek ruangan tertutup ya pesannya wow prakteknya bagus ruangannya tertutup berhasil nah ini malah beresiko untuk nular karena apa harusnya membentuk aerosol di situ bertahan 3 jam kemudian ada tempat khusus untuk pelepasan APD dan terkontaminasi jadi kalau bisa baju praktek APD jangan dibawa masuk ke mobil atau dibawa pulang atau dibawa masuk ke rumah kalau karena prakteknya di rumah sehingga itu terpulang banyak sekali pelepasan APD yang gagal pada para sejauh sekalian akhirnya terinfeksi waktunya kurang satu menit mohon maaf terima kasih disarankan untuk mandi sesudah praktek ini penting untuk menggelontor ya apa namanya virus yang ada ya ini ini adalah gambar bahwa AC air conditioner ini di restoran kalau kita analogikan orang sebanyak ini ya kemudian kalau penduduk diri apa saja ya respirator S95 pelindung mata atau wajah menutup kepala head cap sekali pakai apron atau poprol ya saya kira akan bon kalau poprol nanti itu rumah sakit kemudian anda bisa menggunakan sepatu put atau sepatu yang menutup jari-jari ya yang disarakan WHO adanya ini zone, block, face mask dan 95 face shield dan google ini WHO ya sedangkan gunanya pasker masker itu diberikan kepada pasien supaya dia tidak menghasilkan aerosol terobat yang banyak dan mengulari orang-orang yang ada di ruang tubuh dan sekitarnya ya penggunaan masker harus benar menutup bibing dan mulut nah ini kemudian kawat di sini itu harus detegang supaya dia untuk kontur selama ini kan kita tidak tahu ya pokoknya ada kawatnya ini kadang-kadang kawatnya lepas kita repot atau dia untuk kontur supaya udara tidak keluar masuk lewat atas atau lepas ya ini adalah PPE yang ditarangkan oleh institusi ya gunakan guna badan ya sedangkan untuk ini yang dibuat oleh subdesk covid itu adalah penelitifikat 1 jadi kalau hanya menggunakan masker bedah tripla tarung tangan sekali untuk praktek akhirnya kurang karena matanya ini belum diproteksi ya kemudian apron kalau menjaga ini tindakan ini apron ketat airnya tidak nah ini perlu di upgrade kelihatan nah kalau APDTK2 ini masih bisa kita terima untuk jaga UGD dan untuk praktek masih bisa kita terima ya pelindung mata masker bedah tripla perutang kepala kawasan yang paling complicated nah ini beberapa staff ini karena sudah usia lanjut langsung menggunakan penggunaan APD tapi ya WPKU ini repot karena harus pakai baju yang wah ya apa ya ruwet banget ya kemudian sedangkan coverall sendiri ini sebenarnya tidak wajib digunakan tapi kalau ada kenapa enggak bisa anda gunakan untuk memperluas area perlindungan tenaga data ya kemudian penggunaan APD juga didasarkan atas droplet atau kontak penyebarannya atau air bone nah ini ada style nya ya tentunya APD ini harus ada untuk praktek anda jadi kalau anda ada ya menggunakan APD ini kalau anda ada kemudian yang tidak kalah penting kita ya tiap kali menghadapi tindakan satu pasien tindakan satu pasien tindakan seperti itu walaupun kita APD lengkap tidak pernah tindakan tuara ya profitable kesehatan masih tetap harus kita lakukan bosen musok don't shake disinfectant avoid contact and keep distance ini harus kita lakukan ya prinsipnya pertempuran ini belum selesai korbannya mandi berjabungan di tempat kita ya kesimpulannya adalah ini yang menyimpulkan sumberan saya sudah ribuan tahun if you know the enemy and you know yourself you need not fear the result of the hundred battles jadi kalau kita tahu musuhnya dan kita tahu kemampuan kita kita tidak perlu takut dengan peperangan pasti kita menang ya kedua adalah victory come from finding opportunity jadi kita ini bisa menang ya kalau kita ngerti apa yang kita lakukan dari mata lain ya yang terakhir adalah penting ini terutama demitigasi ya demitigasi strategi tapi taktiknya tidak ada podohai ya taktik tanpa strategi tidak ada gunanya juga ya jadi intinya strategi benar-benar implementasi supaya kita ya ini dari mungkin ini yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih baik Alhamdulillah terima kasih cukup menarik sekali The Art of War nya dari Sun Su tadi ya bacaan saya itu biasanya baik ini ada beberapa pertanyaan disini dari teman-teman disini akan saya rangkumkan juga disini ada dari Dr. Fadri Dr. Yolanda Dr. Muhammad Dr. Adil intinya satu adalah ini ada kecemasan sepertinya kalau teman-teman yang di IGD itu ini bagaimana sebenarnya standar APD yang harus dipakai ini padahal mereka sudah praktik di IGD juga ya karena mereka tidak tahu apakah ini pasien COVID atau tidak itu bagaimana dok awal jenis kita terutama ya mungkin dimaksud disini ini bagaimana nunggu dokter terutama di IGD ya terima kasih ini tadi tempat saya pikir-pikir kalau mereka menggunakan standar tingkat satu yang digunakan oleh BNPB ini pasti kurang karena di perhitungan kita saya buat analogi ya pasien di IGD pasien yang tidak tiga jenis kemudian ada tiga jenis penularan di sini yaitu kontak, broklet, dan aerosol yang airborne ya maka kalau hanya menggunakan tingkat satu jebol pasti jebol maka harus kita naikkan ke tingkat bulan ya minimen menggunakan N95 tapi tentunya selektif ya jadi tidak langsung APD-nya tentunya lengkap tapi kalau UGD-nya tidak punya itu semua ini yang kita pusing nantinya kita mensyaratkan pakai APD-APD itu tentunya UGD harus menyediakan dan ada kecukupan sampai berapa lama itu bisa kita maintenance jadi kalau kita tetapkan maintenance-nya ya harus jelas jadi standar jelas maintenance jelas tujuannya adalah untuk melindungi kita semua gitu dokter Adi baik dokter itu di UGD kemudian kalau kita di praktek swasta ini ada yang menanyakan juga ini berapa kali sampai ini saya re-use ini mau handspun mau di re-use atau harus mungkin handspun bisa nggak re-use ya mungkin mungkin N95 mungkin maksudnya di sini ya itu bagaimana dok mungkin jadi gini banyak sekali pertanyaan yang seperti ini pertama pada awal-awal Covid ya saya langsung didatangi beberapa jawab dari pelosok-pelosok mempertanyakan saya tidak masalah tentang tarung tangan saya tidak masalah tentang gaun itu bisa kita cuci N95 ini gimana itu ya menjadi masalah ternyata banyak cara yang dilakukan ya ada beberapa studi N95 ini bisa kita simpan ya dengan cara kita misalnya punya berapa punya tiga tempat kita gunakan bergantian tapi disimpan di tempat kering nah teman-teman saya pinter ya N95 nya itu ini di jemur di bawah matahari di jemur di bawah matahari harapannya adalah ultraviolet bisa apa namanya menetralisir virus tadi kemudian kalau di rumah sakit tidak diperkenalkan menggunakan ultraviolet tadi tapi menggunakan beberapa alat yang apa sterilizer khusus ya langsung menggunakan steret gitu ya tapi kalau seandainya di ini di praktek swasta tentunya maka yang harus kita lakukan adalah apa yang kita punya untuk melakukan reuse berhadap N95 ya kalau seandainya kita menggunakan reuse menggunakan ultraviolet kita punya enggak alat ultraviolet yang di kotak atau seperti apa kalau enggak kita buang tapi kalau enggak ya kita siap dengan jemur aja dimasukkan ke kotak ya sebenarnya kemudian di hangatkan atau di jemur itu ya tapi beberapa literatur menyatakan enggak usah hanya dimasukkan ke dalam tas kemudian kita simpan hanya itu saja N95 itu tapi kita harus tahu setelah berapa lama nanti baru kita buang ya semakin sering kita praktek kan sering kita pakai maka kita harus siap dengan N95 carjangan memang itu dokter adian itu ya jadi mungkin dikirir ya mungkin ada punya 5 gitu terus ditandar gitu sehari pagi ini ganti lagi ganti lagi puter lagi gitu dok ya jadi seminggu kan memang mahal kemudian nyarinya gapang-gapan susah mungkin sekarang lebih kapan dulu usah banget ya kira-kira baik kemudian kira-kira kalau di tempat praktik harus ada sirkulasi udara segala macam ini kira-kira berapa lama air bone disitu misalnya air bone nya nih jadi misalkan ada pasien disitu kemudian kira-kira misalkan ada pasien COVID disitu kita enggak tahu kira-kira berapa lama masih muter disitu virus itu kira-kira jadi virus ini dari beberapa pelitian literatur ada yang menyebutkan minimal virus ini berupa dalam bentuk aerosol selamat di kajak jadi misalnya anggap saja praktek jam 5 orangnya ini batuk atau bersin disitu maka di ruangan kita ini sampai jam 5 sampai jam 8 ini ada virus yang berterbangan jadi risiko pasien yang itu masuk setelah jam itu kekularan apalagi kita yang ada di dalam situ nah tentunya kita harus membuat sirkulasi udara ini menjadi cepat ya idealnya adalah 12 kali dari volume udara di dalam tapi kalau enggak ya kita modifikasi ya ada jendela yang harus kita buka kemudian ada pintu yang kita buka sehingga ada aliran udara kalau enggak ya dimodifikasi kita buat udara yang ada di dalam ruangan ini harus keluar gimana caranya kemudian ada yang masuk nah itu adalah tergantung dari ruangan praktek kita kadang-kadang ruangan praktek kita eksklusif sampai enggak ada jendela ada pintunya nah ini yang repot kita harus modifikasi ya seperti itu dokter ya alhamdulillah ini tadi 3 jam 3 jam ya paling tidak jadi berisiko terhirup kita yang paling disini juga layout keuangannya harus paling tidak harus ada di buat ventilasi ya atau buat exhaust fan ya mungkin ya itu yang harus kita lakukan memang salah satunya adalah dimodifikasi ada exhaust fan air purifier dok bagaimana dok air purifier air purifier itu kan sebenarnya hanya menyaring saja tapi udara kita diputar balik pada kondisi yang jebol misalnya filternya jebol ya kita resiko kena kita kan enggak tahu sampai kapan air purifiernya ini mampu nyaring kalau seandainya tiap hari kita setel kita genap satu bulan ternyata belum ya siap-siap aja Alhamdulillah baik ini banyak juga pertanyaan lagi dok ini ya juga pertanyaan lagi ini tentang jenazah nah ini ada yang memperanyakan dokter Muhammad ini jenazah kan tidak bernafas ya apa bisa mengeluarkan air rosor yang dibawa itu mungkin maksudnya bagaimana ya iya menarik sekali ini saya di jadahnya belum memang tidak bernafas pada saat kita memandikan kalau kita tepuk dadahnya kita kan gosok itu ya maka ada sesuatu yang keluar dari paru-paru nah ini sudah dibuktikan oleh ilmuwan Amerika ternyata yang virus yang dari paru-paru ini bisa keluar lewat hidung atau lewat mulut apalagi pada saat jenazah itu keringkali ini di Jala Timur ya di Surabaya banyak ya diciumi oleh anggota keluarganya ya di daerah mulut di daerah pipi di daerah hidung ini kan kita sedot mencium ini ya kan kuali kalau kita mencium tidak menafas maka berisiko tergulang jadi gerakan-gerakan yang menggerakkan jenazah ini menyatakan virus yang berada di dalam rongga dada bisa keluar lewat hidung dan mulut nah ini berisiko untuk dihirup oleh yang memandikan atau keluarganya yang ikut mengkapani dan terus tapi kenapa makanya kenapa rumah sakit ingin berusaha untuk merawat jenazah dengan menggunakan APD lengkap tujuannya supaya tidak terkular keluarganya kalau keluarganya ngel ingin ikut memandikan harusnya kita semua silahkan silahkan tujuannya adalah membantu maka kita siapkan APD kita masih ingat ya di beberapa rumah sakit keluarganya kita kasih APD gunakan ini apa coverall ya Hasmat wah misu-misu keluarganya tiba-tiba Hasmat itu enak ternyata disawab sama petugas kamar jenazah kita loh sampean gak seiring jam ini misu-misu ala dewi sabendino seperti itu kadang-kadang perlu dibuat roleplay seperti ini keluarganya disuruh pakai smart cafe iya betul-betul itu antara yakin ainul yakin sama hako yakin dok ya hako yakin sudah ngelasin sendiri oh hako yakin kerosok kerosok sendiri iya ini ada pertanyaan lagi dok ini tentang maksimum berapa lama sih pemakaian Dukit Megawati di sini mentanyakan maksimum berapa jam saya dia pakai 8 jam ini bener ya nih Dukit Megawati memakai APD izin bertanya dok bagaimana jika kita bertugas di daerah covid kita memakai APD 8 jam pas tugas dok nah kita buka ya kita buka mau mau makan mau ke WC atau bagaimana bagaimana ini mungkin harus kalau pakai cover all memang ngalami dulu ini kan sekali pakai mau harus disisihkan bukan dibuang kadang-kadang beberapa orang cover all itu diri tapi kalau seandainya punya cadangan banyak mau ngasih dua sebenarnya kalau 8 jam itu sesuai dengan SIF tapi sebenarnya kalau seandainya kita tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kontaminasi cover all itu oke tidak masalah tapi memakai cover all itu tidak enak saya juga merasakan tidak enak tapi SIF itu 8 jam jadi itulah yang terjadi kenapa 8 jam tapi sebenarnya kalau cover all sendiri itu dipakai ya tidak apa-apa sih tidak masalah yang repotnya itu adalah N95-nya 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 itu sebenarnya dulu itu kalau dia dipakai pengerang itu langsung pingsan jadi kalau kita lihat saat ini N95 yang dipakai teman-teman jawat ini pakai bocor ini karena bisa nafas di samping-samping nah ini resiko kalau kita benar-benar menggunakan fit test ya kita tes uji supaya tidak bocor itu 15 menit itu ngebelak karena kekurangan oksigen sekarang kok hebat ya orang-orang pakai N95 sampai 8 jam itu kok sakti saya juga erang kalau dulu 15 menit nah ini mungkin bocor ya jadi sebenarnya kalau cover all itu sendiri tidak ada aturan main kapan berapa lama tapi selama ini kalau 8 jam itu disesuaikan dengan shift-nya tapi kalau N95 dulu itu 15 menit sudah kau tapi sekarang kok ISO 1 shift itu yang ajaib mungkin itu dokter baik alhamdulillah ini tinggal 2 pertanyaan lagi terakhir mungkin dok karena waktunya sudah habis ini jadi tentang satu tentang penggunaan UV di suatu urangan praktek perlu tidak dipakai UV sehabis praktek itu pasang UV satu kemudian yang kedua adalah misalkan nebulizer nebulizer dilakukan di ruangannya tempatnya berhasil tidak ada tempat lain ini kira-kira menyiasatinya bagaimana atau sudah boleh tidak nebulizer di lapangan itu bukan salah satu cara jadi jangan menerima pasien nebulizer kalau harus begitu jangan diterima ini risiko besar karena risiko erosol ya betul jadi harus hati-hati terima pasien sudah mulai asma ini waduh itu yang sebelumnya tentang UV banyak literatur yang menyatakan ternyata UV mampu menetralisasi virus saya setuju untuk dilakukan UV tapi semua barang yang ada di dalam ruang praktek harus dikeluarkan semua prinsip UV adalah hukum sinar jadi kalau sinarnya tertutup oleh anggap saja gurusi meja maka dia tidak bisa membunuh virus yang ada di bawah meja dan di bawah ini jadi kalau bisa semua dikeluarkan maka sinarnya bisa menyeluruh mulai bimbing atap sampai ke bawah itu yang harus kita lakukan tapi kalau seandainya kita masukkan UV dengan ruang praktek semua barang-barang ada di dalam saya yakin tidak ada gunanya karena prinsip UV adalah hukum sinar sinar datang gak formal sinar pantul seperti itu itu yang bisa saya sampaikan dokter Adi Baik Alhamdulillah dok ini semua pertanyaan di INE sudah saya bacakan dan luar biasa sekali dok ini teman-teman 300an lebih ini teman-teman yang hadir insya Allah semoga hari ini bermanfaat semoga hari ini kita mendapatkan pencerahan dari ilmu dari dokter Agung yang sangat luar biasa sekali tadi nanti dan ini amat sangat berguna ya mungkin tidak hanya dokter umum saja semua yang berpraktek karena kasusnya kebanyakan memang di praktek yang terkena ini di praktek di klinik di rumah sakit enggak di praktek di klinik ini yang memang harus kita apa namanya apa namanya kita ulang-ulang lagi mungkin ya informasi-informasi sanggir mengingatkan kadang-kadang kita lupa sudah dapat ilmunya knowledge-nya sudah dapat ilunya sudah dapat tapi attitude-nya sampai rumah lupa sampai rumah lupa ini kebiasaan faktor kebiasaan praktek pastinya banyak lupa semua nah ini lupa yang paling tidak memenakan pada saat kita selesai akhir itu kan kita harus lepas-lepas semua harus benar-benar semua kadang-kadang pulang praktek itu masuk mobil pakai asmat baik alhamdulillah luar biasa sekali dokter mungkin kita adakan lagi untuk mengingatkan teman-teman semuanya dan saya juga kita semua berguna hari ini terima kasih atas ilmunya terima kasih semuanya rekan-rekan semuanya partisipasinya baik kami akhirnya saya kembalikan pada host-nya lagi terima kasih kami ucapkan monggo pertemuan dokter ya baik terima kasih kepada kami ucapkan kepada pembicara dan moderator itu tadi kita dengar bersama materi yang sangat luar biasa juga antusiasmenya luar biasa kami ucapkan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dokter dokter Agung Dwi Wahyue MSCM KetKlin SPMK dan juga dokter dokter AD Armada S SHNKP yang telah memberikan materi juga berdiskusi kepada kami sekali lagi acara continuing course safety and protection ini ini yang kelima dan akan diadakan minggu depan juga ini diadakan oleh tim mitigasi Satgas COVID-19 di wilayah Jawa Timur dimaksudkan seperti yang tadi kita bilang juga kita dengar bahwa dimaksudkan untuk memberikan edukasi memberikan informasi juga diskusi agar kita bisa sebagai tenaga kesehatan sebagai dokter bisa melindungi diri kita sehingga kita juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat demikian acara sore hari ini dan saya akan mengumumkan tiga penanya terbaik yang ditentukan oleh Panitia yaitu yang pertama dokter Halvi Adistiana Putri yang kedua dokter Muhammad Arifin yang ketiga dokter Harvan Amsura kepada tiga orang yang tiga orang yang saya sebutkan tadi silahkan menghubungi Panitia untuk memberikan kontaknya agar kami bisa selanjutnya memberikan door price-nya saya ulangi kepada dokter Halvi Adistiana Putri yang kedua dokter Muhammad Arifin yang ketiga dokter Harvan Amsura demikian continuing course safety and protection yang kelima dengan tema tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi serta penggunaan APD untuk praktek sehari-hari kami ucapkan kepada kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kepada moderator juga kepada seluruh pengurus Panitia dan para peserta telah mensukseskan acara pada sore hari ini kami tutup acara sore hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir terakhir kita foto foto dulu tiga dua oke tiga dua satu oke sekali lagi kita foto oke tiga dua satu oke baik terima kasih terima kasih terima kasih semua dokter Agung dokter Adi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang hadir bahwa minggu depan masih akan kita laksanakan Continuing Core Safety and Protection yang ke-6 dengan tema ortopedi. Juga ini kami sampaikan berkali-kali bahwa kami di tim mitigasi IDI Wilayah Jawa Timur memiliki hotline khusus untuk anggota IDI Wilayah Jawa Timur yang terdampak COVID-19, yaitu di nomor 081-222-313-301 nomor ini bisa diakses 24 jam bisa menanyakan informasi rujukan atau konsultasi bagi dokter-dokter yang merawat pasien COVID-19 juga, terus mungkin informasi rujukan atau melaporkan diri bahwa melaporkan ada teman sejawat atau diri melaporkan diri sendiri bahwa sedang terdampak COVID-19 seperti itu. Kami akan sebisa mungkin memberikan informasi, memberikan bantuan medis atau memberikan pendampingan kepada anggota IDI yang terdampak COVID-19. Ya, demikian. Oke. Terima kasih. Pondlev, dok. Praktik lagi ini. Lagung pulang langsung. Saya praktik, dok. kerja. Terima kasih. lican. Sampai jumpa di video selanjutnya.